Nah saat kecelakaan terjadi di depan mata, beberapa di antara kita mungkin kebingungan apa sih yang harus dilakukan untuk memberi pertolongan pertama yang tepat. Hai Sobat Sehat, kembali bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Mungkin Sobat Sehat sering melihat terjadinya kecelakaan saat berkendara, karena kecelakaan memang bisa terjadi di mana saja. Nah saat kecelakaan terjadi di depan mata, beberapa di antara kita mungkin kebingungan apa sih yang harus dilakukan untuk memberi pertolongan pertama yang tepat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya Sobat Sehat. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau penanganan darurat untuk korban kecelakaan bisa membantu korban untuk bertahan sampai petugas medis datang. Tentunya pertolongan ini harus dilakukan secara tepat untuk menyelamatkan nyawa korban ya Sobat Sehat. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum memulai pertolongan adalah mengamati lingkungan sekitar. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kecelakaan sehingga Anda bisa tahu apa yang perlu Anda lakukan. Yang kedua, cek kesadaran korban. Beberapa korban kecelakaan bisa saja mengalami kondisi hilang kesadaran. Jika tidak ada indikasi luka berat, Anda bisa memeriksa kesadaran korban dengan menepuk-nepuk bunda korban atau memberikan wawangian untuk menyadarkannya. Jika korban dalam kondisi tidak sadar, pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan memberikan kompresi dada untuk membantu pernafasan korban. Caranya adalah dengan meletakkan salah satu tangan Anda di tengah-tengah dada korban sambil meletakkan tumit tangan satunya dengan kondisi jari yang mengunci, seperti ini. Tekan dada dengan tumit tangan dengan kedalaman 4-5 cm. Namun jika tidak ada tanda yang lebih baik, sebaiknya segera bawa korban ke rumah sakit terdekat. Periksa jalan nafas dan pernafasan korban dengan cara mendekatkan jari ke lubang hidung untuk mengetahui apakah korban masih bernafas atau tidak. Jangan lupa periksa apakah ada perdarahan dan bagaimana kondisi luka pada tubuh korban. Penanganan luka ini harus dilakukan sesuai dengan jenisnya ya sobat sehat. Jika terdapat luka terbuka yang terus-menerus mengeluarkan darah, gunakan kain yang bersih untuk menutup luka agar perdarahan berhenti untuk sementara. Jika pertolongan pertama tidak berhasil dan kondisi korban sangat parah, sebaiknya segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat!